Ya, Pak Mirsa dan juga Fandi, kasus ini masih dalam penyelidikian termasuk ini ada dugaan suap 2 miliar rupiah yang mungkin nanti juga akan diselidiki pihak-pihak terkait yang enggak menerima suap ini. Dan kita akan cari tahu ada informasi terbaru apa dari gedung KPK dan juga dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada rekan-rekan kami di gedung KPK, Ririn Oktaviana dan juga Riva Majid di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke gedung KPK terlebih dulu, Ririn ada informasi terbaru apa dari pemeriksaan atau menetapan tersangka Nurin Abdullah di sana. Fandi dan juga Lofi baru saja kami mendapatkan informasi dari PLT Jurubicara KPK, Ali Fikri yang menyatakan bahwa hari ini belum ada pemeriksaan berkaitan tentang perkara pengadaan barang jalan jasa, perizinan dan juga pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021. Ketiga tersangka, baik penerima maupun pemberi suap, yakni adalah Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan, EDI selaku sekdis dari PUTR Sulawesi Selatan dan juga selaku pihak pemberi, yaitu Agung Sucipto, Direktur PT Agung Perdana Bulukumba. Saat ini masih menjalani isolasi mandiri, di mana nantinya jika penyidik membutuhkan keterangan dari ketiga tersangka ini sebelum dilakukan pemeriksaan, nantinya ketiga tersangka ini akan menjalani tes PCR terlebih dahulu mengingat saat ini atau ketiga tersangka ini didatangkan dari Sulawesi Selatan dan menuju ke Jakarta, oleh karena itu demi keamanan dari proses penyidikan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa ketiga tersangka juga menjalani penahanan pertamanya, yang ini selama 20 hari ke depan, dimulai tanggal 27 Februari hingga 18 Maret mendatang. Di informasikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri yang menyampaikan, bahwa Agung Sucipto ini merupakan rekan dari Nurdin Abdullah yang telah mengerjakan proyek mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Dan di tahun 2021, Agung ini meminta kembali kepada Nurdin Abdullah untuk dapat mengerjakan proyek-proyek yang dikerjakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, salah satunya adalah proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dan beberapa pertemuan juga telah dilakukan oleh Agung dengan Nurdin Abdullah maupun oleh Edi, orang kepercayaan dari Nurdin Abdullah untuk melakukan pembahasan dari proyek tersebut. Diawali dari Februari atau awal Februari, bahkan sempat terjadi pertemuan di Bulukumba, dan terjadilah kemudian komitmen fee senilai 2 miliar. Yang kemudian diserahkan Agung kepada Edi untuk disampaikan kepada Nurdin Abdullah. Tentunya kami juga mendapatkan informasi bahwa diduga Nurdin Abdullah ini sebelumnya juga pernah menerima uang dari kontraktor lain, diantaranya adalah di akhir Februari terdapat penerimaan fee senilai 200 juta, pertangahan Februari 1 miliar, dan awal Februari senilai 2,2 miliar. Penyidik tentu menggali informasi dan juga peran-peran, dan tentunya akan menggali juga informasi-informasi dan juga barang bukti tambahan untuk dapat melengkapi konstruksi dari kasus perkara di Sulawesi Selatan. Apakah kemudian hari ini penyidik juga akan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, di tiga lokasi yang sempat dilakukan kegiatan operasi tangkap tangan, untuk mengetahuinya kami telah terhubung dengan Riva Majid. Riva Majid, silakan dengan informasi Anda. Baik, Pandi dan juga Lofi di hari pertama bekerja pasca OTT atau operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Hari ini suasana di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan terpantau sepi, seperti yang Anda seksikan saat ini, kami berada tepat di depan lobi utama dari kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Biasanya di lokasi ini terparkir kendaraan dari pimpinan atau bahkan Gubernur Sulawesi Selatan, namun hari ini kami tidak melihat adanya mobil pimpinan yang terparkir di lokasi ini. Berdasarkan pantauan kami, sejak pagi tadi memang aktivitas di kantor Gubernur ini berjalan seperti biasa, berjalan normal, tidak ada yang berubah, aktivitas pelayanan juga tetap berjalan, sebagaimana mestinya. Namun pagi tadi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang juga saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, pagi tadi memimpin rapat tertutup internal, rapat koordinasi tertutup internal Pemprov Sulsel dengan kepala-kepala OPD, begitu mereka membahas dan juga menekankan langkah-langkah strategis pasca OTT ini. Yang pertama ditekankan adalah bagaimana penanganan COVID-19, terkhusus untuk progres vaksinasi, kemudian pemulihan ekonomi, langkah intervensi yang dilakukan pasca OTT ini berdasarkan data BPS nantinya, kemudian juga yang tadi juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan adalah terkait dengan penguatan fungsi, staff ahli, asisten, serta transparansi dalam administrasi yang dilakukan di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Usai rapat yang dilakukan tadi pagi, kami juga sempat melihat ada beberapa tim pembangunan infrastruktur yang juga hadir di sini, mereka seperti menghadap begitu ya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Memang setelah OTT yang dilakukan dan melibatan Gubernur Sulawesi Selatan pada Sabtu kemarin, hingga saat ini masih banyak ternyata masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri yang tidak yakin dan tidak percaya, karena memang OTT ini sangat mengejutkan begitu, bahkan banyak masyarakat yang tidak yakin, apakah benar Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurin Abdullah ini terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Nah, untuk itu Pemirsa kami akan menghadirkan wawancara singkat kami dengan beberapa orang warga menanyakan tanggapan mereka terkait dengan OTT yang terjadi pada Sabtu lalu. Percaya tidak kalau Gubernur Sulawesi Selatan, Pak NA ini melakukan korupsi? Kalau menurut saya pribadi, ya saya percaya, karena yang menangkap ini adalah KPK, lembaga yang kredibel. Jadi ya, saya percaya berita ini. Kalau menurut saya sih, Kak, kasihan karena nggak tahu tiba-tiba langsung ada kayak gitu, dan orang juga masih nggak percaya, orang kayak Nurin Abdullah itu korupsi atau nggak, sampai sekarang ini masih nggak percaya. Saya pribadi sih, saya kan artinya kenal, artinya sudah tahu Gubernur bagaimana. Jadi kalau saya pribadi sih belum terlalu percaya, apakah memang sudah terbukti bahwasannya Gubernur kita memang tersangka. Tapi jelasnya saya belum terlalu yakin juga. Baik, demikian laporan kami kembali ke studio Fandi dan Lofi. Baik, terima kasih Riva Majid melaporkan langsung dari Makassar. Sebelumnya ada Rilin Oktaviani dari Gedung KPK Jakarta. Terima kasih.